Begitu ya. Dengan dibacaan putusan ini maka perkara ini berakhir karena diperlu sedang selesai dan dinyatakan ditutup. Dan kawan-kawan penutup umum pada kejelasan negeri Jakarta Selatan dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Begitu ya. Sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar terhadap putusan ini adalah saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding. Atau berpikir terlebih dahulu selama tujuh hari untuk menentukan sikap. Sikap saudara? Begitu ya. Dengan dibacaan putusan ini maka perkara ini berakhir karena diperlu sedang selesai dan dinyatakan ditutup. Mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penutup umum tersebut. Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 nomor 802 garing pitsus garing 2022 garing pn.jkt.ser yang dimohonkan banding tersebut. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Empat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. Lima, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permasyaratan Majelis Hakim Pemerintah Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Nelson Pasaribu, SHMH, selaku Hakim Ketua Majelis, Tony Pribadi, SHMH, dan Sugeng Hyanto, SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut. Dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, wangi amal prakasa SH, penitra pengganti, tanpa dihadiri penentut umum, penasihat umum terdakwa dan terdakwa tersebut. Jadi demikian putusan Majelis Hakim, sudah kami bacakan tadi. Jadi kepada terdakwa maupun penyelesaian hukum maupun jaksa penuntut umum mempunyai hak untuk menggunakan upaya hukum kasasi atau menerima putusan atau pikir-pikir. Jadi dengan demikian, sidang perkara atas nama terdakwa Hendra Kurniawan telah selesai, maka akhirnya Majelis Hakim menutup sidang. Terima kasih.